Halo guys, selamat datang kembali di Korea Realmeet bersama orang Korea yang medok oke polo-polo, aku yakin banyak banget polo-polo yang tau aku melalui kasus pembunuhan di Hoseong nah, aku udah ceritakan semuanya jadi bagi yang belum nonton bisa cek dulu video pertama ada video kedua dan juga banyak banget nah, kali ini aku pengen nyoba langsung ke TKP-nya kayak apa sih tempatnya memang kejadiannya udah lama banget kalau kita lihat disini ya kejadian pertama terjadi tahun 1986 dan kejadian terakhir ataupun yang pembunuhan ke-10 itu terjadi di tahun 1991 nah, emang kejadiannya udah lama tapi mari kita lihat kota Hoseong itu sekarang kayak apa nah, ternyata perjalanannya dari rumahku ke Hoseong itu ya, kota Hoseong itu sekitar 1 jam 11 menit nah, tapi karena sekarang aku ada mobil aku kayaknya bisa ke sana dan gak terlalu majat lihatan cuma merah di deket rumahku, habis itu hijau ada merah orangnya dikit, terus hijau lagi oke, jadi langsung sampai jumpa di kota Hoseong oke, jadi ini aku udah nyampe di lokasi TKP pertama memang lokasi TKP-nya itu gak diperjelas di deketnya mana tempatnya mana enggak karena waktu itu pun masih lahan jadi nama jalan-jalannya pun masih mungkin gak sejelas sekarang dan sebenarnya apa bagusnya untuk diberitahukan ya lokasi tempatnya gimana karena warga sekitar yang tinggal pun pasti gak nyaman harga tanah sekitar pun juga pasti gak naik perkembangan di kota pun tidak terlalu baik nah, emm kita perjelas sekali lagi kota ini ini bukannya aku mau bilang kota Hoseong ini adalah kota mati atau gimana kota Hoseong sekarang juga menjadi kota yang sangat berkembang memang tidak semaju kota-kota lain tapi ya sama lainnya kayak kota lain dan ini kejadian yang udah terjadi 35 tahun jadi sebenarnya sekarang udah hampir gak ada hubungannya sama sekali hanya saja aku yakin kenangan-kenangan buruk ini masih tertanam pada orang-orang yang udah tinggal disini cukup lama nah, daerah ini namanya daerah Anyong waktu kita bilang Anyong, nah Anyong ya, jadi nama jalannya itu kayak Anyong gitu itu nah, disini ada kayak lahan-lahan kalau kalau-kalau lihat di belakang gue ini kelihatan kan ya nah, di lahan-lahan inilah ditemukan tubuh pertama nah, di tempat ini ditemukan seseorang perempuan berusia 71 tahun meninggal pada tanggal 19 eh, maaf pada tanggal 15 September 1986 lebih tepatnya pukul 6.20 pagi nah, sekarang tak tunjukkan lokasi ataupun lahan-lahannya ini kayak apa dari lebih dekat kalau jadi ini aku lagi keluar bentar tapi karena gak ada orang jadi aku gak pakai masker dan dingin jadi aku masih pakai jaket nah, aku gak tahu tepatnya itu di daerah sini atau di daerah sini karena ini luas banget nah, tapi kalau di belakang ini sekarang udah ada apartemen ada orang tinggal dan kelihatan bagus banget apartemennya ya, kok? jauh lebih bagus daripada apartemen-apartemen yang aku tinggali aku masih belum tinggal apartemen ya, tempat tinggalku ataupun apartemen-apartemen seupun kalau dibanding ini kayaknya bahkan ini bisa terkolong lebih baik nah, kalau menurut Kozeh tempat kejadiannya itu mirip kayak gini kalau dari foto-foto jadi, bayangkan kalau misalnya pagi-pagi ditemukan satu ini ya kayak mayat di tempat kayak gini apakah sekarang menyeramkan atau tidak? tapi kesannya di sini memang gak terlalu banyak orang agak sepi dan ada kayak gituan itu lho nah, kita gak tahu orang di situ yang tinggal siapa dan tempat apa komener polo-polo gimana? di sini auranya kayak apa? coba tuliskan di komen selamat menikmati oke polo-polo, jadi bayangkan aja kalau malam hari cewek jalan sendiri di sini aku yakin ini pasti lumayan menegangkan dan di sini perangin banget terlihat sungguhan dan sekarang kan pun ini masih digunakan sebagai akses tempat jalan gini kan ada orang jogging ada kayak apa ya tempat-tempat yang menghubungkan antara apartemen-apartemen di sini dengan apartemen-apartemen di sana dan rumah-rumah di situ ya jadi kalau malam bayangkan cewek jalan sendiri di sini sih apalagi tua ya karena korban pertama kan berusia 17 tahun ya aku bisa membayangkan sih kira-kira kayak apa dan di sini cukup banyak sampah batang aja lihatan oke, kita pindah ke lokasi kedua ya oke, jadi ini aku sebelum pindah ke lokasi kedua ternyata lokasi kejadian tempat pertama sama ketiga ini lumayan deket kalau polo-polo lihat memang tanggal kejadiannya pun cuma beda tiga bulanan jadi menurutku waktu itu tempat ini masih apa ya nggak beda jauh antara tempat sini dan sana ya jadi sekarang jadi memang diduga pembunuhnya alias Junja itu pun rumahnya deket-deket sini jadi mungkin korban pertama daerah situ korban kedua daerah sana eh, korban ketiga daerah sana terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu oke, jadi aku sudah sampai di lokasi deketnya lokasi kedua jadi aku nggak bisa memastikan lokasi kedua itu di mana tempatnya karena di peta itu lokasi tempatnya itu nggak diberitahu gitu loh kita cuma di daerah sini gitu nah, kalau menurutku itu kayaknya deket-deket sini nah, sekarang kalau misalnya aku tunjukkan atasnya ini tempat-tempat perusahaan sih jadi kayak banyak industri ini loh kayak apa kompleks industri gitu loh jadi ini semua kayak perusahaan-perusahaan gini ya kan nah, ini kan bank minjemi duitnya nah, di sini di bawah sini ada kayak tempat pembuangan air dan bahkan dituliskan waktu hujan di sini ada kemungkinan banyak untuk banjir sehingga dilarang untuk turun ke daerah ini di saat hujan deras nah, tapi kalau dilihat di sini di sini kan ada kayak ini tuh saluran saluran airnya yang besar kemungkinan aku mikirnya sih ditemukan ya di tempat-tempat yang kayak gini nih kita tunjukkan lebih dalam lagi ya nah, gini nih loh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, vol-vol ini aku pindah ke daerah tempat kelima di sini juga masih agak lahan kosong nah, rumah-rumahnya masih rumah-rumah lama kayak gini dan aku mau mampir cafe bentar ya aku belet pipis dan juga mau beli kopi nah, tapi kalau di sini lokasinya masih agak model-model dulu lihatan rumahnya juga model-model dulu loh ya, dan katanya ditemukan di lahan kosong gitu kan ya untuk korban yang kelima ini diestimasikan ditemukannya itu jaga-jaga ke sini sih kita gak bisa memastikan tapi mungkin ya tempat kayak gini nih ya loh kan di Haseng ini banyak banget ini loh tanah-tanah kosong gitu banyak banget ya, jadi kayak gitu dan sekali lagi di Haseng itu cukup banyak repabrik-pabrik kayak gini sehingga kayak apa ya kalau misalnya seseorang bawa bisa jadi kayak tang ataupun palu itu gak-gak aneh gitu loh makanya ya kayak gitu ini tempat kelima habis ini kita pindah ke dua tempat terakhir oke nah, ini apa di cafe di lantai dua lihat pemandangannya karena banyak repabrik dan lahan kosong kayak gitu itu normal oke, jadi aku udah ke cafe udah ke toilet habis itu dari lantai dua tadi kan juga kelihatan di sini masih banyak lahan kosongnya dan di sini ini lihat ya rumah-rumah biasa sih sebenarnya cuman terkesan kayak apa ya bener-bener jarang orang gitu loh dan karena banyak repabrik itu tadi dan juga banyak lahan kosong mau ada benda tajam kayak ataupun benda-benda yang biasanya digunakan untuk membenahi alat-alat keras pun juga terlihat normal gitu loh gak kelihatan kok di sini ada ini sih kayak ada itu sih sama sekali kayak gitu ya, tapi daerah sini juga udah lumayan beda bukan lumayan beda dan ya, dan daerah sini juga udah lumayan dibangun jadi kayak gini oke, sekarang coba kita lanjut ke tempat berikutnya oke, jadi sekarang aku mau pergi ke daerah sini daerah Tongtan sini ternyata lumayan jauh sekitar 12 kilo dari sini jadi wah dari sini ke sini sekitar 12 kiluan dari sini loh padahal ke sini itu sekitar 12 kiluan jadi ya pantas lumayan menyeramkan ini gak fokus di satu tempat gini 12 kilo kalau ya memang naik mobil 12 kilo tapi lihatan ini kalau dilihat itu lumayan lurus ini aja kalau naik mobil 30 menit ya 25 menitan jadi bener-bener random banget makanya waktu itu sampai ada rumor bilang cewek jangan keluar malam pakai baju merah karena kebaikan korbannya baju merah itu menyeramkan sih dan ini kan sekarang udah menjelang sore mau malam sana juga mulai menggelap jadi kita bisa lihat malamnya kayak apa nanti kayaknya oke, kita pindah ke sana oke, jadi setelah tak pikir-pikir kayaknya lebih bagus kalau misalnya aku ke lokasi keempat yang 4 sama 7 ini jadi kita bakal pindah ke lokasi kejadian 4 sama 7 oke, polo-polo jadi ini aku barusan makan malam nah ini udah jam 7.32 jadi udah mulai gelap dan aku mau pergi ke tempat yang ke 7 ini ternyata lumayan jauh lokasinya jadi sekitar 8 kilo lagi jadi aku ini sekarang sekitar disini jadi ini 8 kilo restoran yang aku makan ini sekarang disini sekitar 8 kilo dan karena ini udah malam kayaknya bakal agak menyeramkan tapi mari kita coba Josuji ini kayak danau gitu loh jadi kayaknya bakal agak menyeramkan apa lagi udah malam oke, langsung kita berangkat ya, jadi seperti yang polo-polo lihat lumayan gelap ini ya depan ini ya jadi ini dan menurutku ternyata tempat kejadiannya ini gak sedekat yang tak kira jadi di peta kan kelihatannya deket-dekat ya tapi karena itu petanya diperkecil gitu ya jadi skalanya lumayan besar dan wah berarti ini orang bener-bener niat loh bener-bener kayak sengaja kayak apa ya niat banget gitu loh sampai keliling semua bagian kota ini gak salah polisi bilang pelakunya itu pasti orang yang cukup familiar dengan lokasi ini soalnya wah ini aku pun pakai peta aja ngerasa jauh wah ini gini nih liat dan ya dulu kan pasti gini nih terus sendiri kan wah jadi kalau malam ini udah kayak gini nih ada polisi juga ada polisi titur juga ini ya geduk geduk bayangkan polo-polo di tahun 2021 aja masih gelapnya kayak gini 35 tahun yang lalu opo gak gelap coba wah oke polo-polo jadi ini aku udah deket banget disebelah kiri ini adalah bisa dibilang kayak danau-nya gitu ya nah disini tuh waduh kepolap loh ini like gak pakai lampu ya waduh ini aku bingung ini aku harus turun dimana karena disini tuh ini bukan tempatnya orang jalan ini ya liatin lah depannya tuh liatin ini bukan tempatnya orang jalan ini aku mix that light up oke polo ini aku nyampe ini meskipun keliatannya gak ada apa-apa serem banget coba tak turun ya ini gak ada parkiran sehingga aku turun modelnya bener-bener kayak gini ini udah 35 tahun loh ya bayangkan 35 tahun yang lalu ini seberapa gelap model ini wah keliatan gak rek bayangkan disini aku disini sudah deketkan dewe suara akhirnya lho disini menyeramkan suara akhirnya lho disini menyeramkan dia aku disini beti rek beti aku sungguhanah wah wih meto weh ini sungguhanah wah aku gak bisa membayangkan sih kalau korbannya disini sendiri dan waktu itu ketemu orang cowok udah gitu waktu cuaca dingin gini itu bulan berapa sih setember kemungkinan besar cuasanya agak dingin juga kayak gini sih wah peden nih loh ini hanya saja karena aku bawa mobil ya jadi gak serem tapi sungguhan ini adalah pemandangan yang mungkin bawa polo gak mau liat oke rek jadi ini tempat ketujuh sekarang mari kita pindah ke daerah sini nih rek ya nah kalau ini daerah pegunungan ternyata mari kita pindah oke bawa polo jadi tempat lokasi berikutnya aku bakal pergi yang ujung disini ini sekitar 14 kilo dari sini ya eh 17 kilo antriata ya jadi kalau naik mobil 17 kilo karena velok-velok tapi jarak aslinya sekitar 14 kiloan dan ini di sebuah pegunungan wah ini aku juga deg-degan ini mari kita coba kesana tapi wah disini aura yang lelek malam ini kemana ini kemana ini kemana ini kemana kalau ada yang berada ini kemungkinan ini kemungkinan lihat kemungkinan nonononononononononon jee 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 kita alle mulai kita everyone kita wuuh 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 it's scary wuuh aku sedang kelekat kecepat disitu ya boh soalnya tadi tuh kayak ngangkat gitu loh bener-bener gak bisa kena wuuh ayolah paling gak kita udah wuuh maybe the spirit is holding on to no 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 don't say that what kind of spirit what kind of spirit holy spirit amen oke jadi ini aku cuma mau nambahkan jadi ini ada yang bikin menyeramkan itu sunyi banget disini dan bener-bener jarang orang aduh ini kalau misalnya polo-polo sendiri disini wah serem gak sungguh anak sunyi banget dan menurutku kalau misalnya pada waktu itu kejadiannya terjadi disini teriak pun mungkin gak banyak orang bakal tau sungguh ini sih yang mungkin waktu itu gak cuman Hwasong yang kotanya yang belum berkembang sih cuman ngerinya dapet ngerinya dapet tapi ini sekali lagi sebenarnya gak bahaya karena kota Hwasong udah jauh lebih baik dan semuanya udah aman hanya saja di pikiran kita itu masih terpaku akan kejadian Hwasong sehingga terkesan sedikit seperti itu ya tapi aku berharap sih pemerintah kota Hwasong tidak bisa menginstall lebih banyak lampu lagi biar paling gak mengurangi rasa tidak nyaman waktu melihat alam yang indah ini soalnya gak kelihatannya sungguh anak dan suara airnya itu lho kerucuk gitu bayangkan tiba-tiba ada suara orang cek 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 lari dalam air nah tempat berikutnya ini karena gunung semoga aku bisa masuk lebih dalam lagi dan bisa menunjukkan kepada polo-polo dan aku bener-bener berharap untuk tidak menemukan sesuatu yang aneh-aneh oke aku bener-bener pengen menunjukkan tempatnya ini aku gak mau sampai ngaduh nemukan apalah nemukan sesuatu hal-hal yang tidak-tidak sungguh oke ya kayak gitu ya polo-polo tentunya aku gak pengen memberi stereotipe jadi ada juga bagian-bagian kota yang kayak gini lah kota mana tau jadi gak semua tempat itu seperti tempat-tempat kejadian yang tadi aku kunjungi ada juga yang kayak gini tapi tempat-tempat kejadiannya mungkin karena sempat ada kejadian kayak gitu ya jadi gak dibangun mungkin kayak gitu ya oke ini masih perjalanan kayaknya jadi aku memastikan loh ya aku gak pengen sampai polo-polo ngira wah ternyata hal-hal itu sampai sekarang masih kayak kayak hutan belalang gitu enggak ya sama sekali oke Polo ini tempat terakhir yang bakal tak tunjukkan dan tempat terakhir ini sedikit berbeda dengan yang aku bayangkan ataupun polo-polo bayangkan jadi di dekat sini lihat tentu udah ada apartemen besar-besar kayak gini udah kota banget ini dan lokasinya adalah gunung ini memang gunungnya masih ada tapi ini bahkan mobilku bisa ngecas disini jadi ada parkiran yang semport segitunya jadi ini udah sangat berkembang dan beda dengan yang tak bayangkan rek ya dan ya gunungnya ini masih bisa kita naikin saya coba tak tunjukin dikit ya duingin ini tapi malam ini ya coba kita masuk ya daerah gunungnya gini jadi disini ada CCTV anti kriminal juga dilarang menggunakan sepeda ataupun sepeda motor di pegunungan ini ya ini jadi sebenarnya sih buat warga-warga sekitar untuk olahraga gini ya naik gunung kan mantep tuh olahraga gitu nah disini udah dikarpeti gini ya bukan karpet-karpet light karpet tapi model gini ini karena ada lampunya disini jujur kalau ini gak terlalu menyeramkan deh suasananya nah aku udah naik disini tuh pemandangannya kayak gini depan sana ada apartemen ya cerah sih jalannya agak menyeramkan dikit tapi aman kok ini saking ya bukannya pamerat saking kameraku bagus jadi terlihat agak cerah tapi kalau 35 tahun yang lalu bayangkan di tengah-tengah sana gitu ya bisa jadi menyeramkan oke ini coba tak jalan lebih dalam lagi dan tak tunjukkan sedikit dalamnya dalamnya terlihat 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 ini terlihat oke bolo-bolo jadi aku udah masuk ke dalam hutan itu jujur semakin aku masuk itu semakin menyeramkan meskipun aku kelihatan sekitarnya itu adalah kota yang udah ada lampunya gini tapi jujur jujur masih agak menyeramkan ya makanya aku udah gitu dingin tuh jadi aku cepet-cepet balik lagi aku nggak berani aku ngambil banyak-banyak video ya jadi pokoknya kesannya kota wawaseng ini kayak gini Nah kalau misalnya polo-bolo seneng video kayak gini mungkin aku bakal nyobain ke tempat-tempat lainnya kayak kunji ataupun tempat yang lima pocah meninggal di deku Nah itu mungkin bakal tak kunjungi mumpung aku sekarang udah punya mobil nah ini bakal tak gunakan buat bikin konten yang lebih menarik nah gimana polo-polo apakah polo-polo suka dan kalau ada tempat yang pengen polo-polo aku kunjungi tuliskan di komen dan terima kasih udah nonton sungguh terima terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye bye-bye